Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Kabinda Papua Brikjen TNI Putu IGP Dhani NK telah gugur dalam kontak tembak senjata antara kelompok kriminal bersenjata dengan aparat TNI di Kampung Dambet, Distrik Bioga, Kabupaten Puncak, Papua pada Minggu 25 April sekitar pukul 15 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Asisten Operasi Kasdam 17 Jendrawasih Kolonil Infanteri Suryawibawa Suparman ditemui Senin 26 April di Jayapura mengatakan saat ini jenazah Kabinda Papua telah dievakuasi ke Timika dengan mengerahkan satu helikopter karekal dan pesawat karavan jenazah tersebut akan dimakamkan di Taman Makam Palawan Kalibata, Jakarta Timur. Pemda Papua Nah ini direncanakan jadi akan ada pemberian seperti ucapan penghargaan atau piaga penghargaan dari Pemda Papua ini ke keluarga. Nah jadi rencana beliau akan berangkat sore ini ke Jakarta kemudian menghadiri pemakaman pada saat berada di Jakarta nanti di Kalibata. Sekretaris Daerah Papua Danca Yulian Vlasi mengutuk keras tindakan yang dilakukan KKB. Pihaknya akan memberikan penghargaan kepada Kabinda Papua yang telah gugur dalam tugas pengamanan di Papua. Mengutuk keras tindakan yang dilakukan oleh kelompok kriminal terhadap seorang TNI bidang batu. Itu tidak boleh beri ke manusia. Diketahui dalam tiga pekan terakhir, empat orang warga sipil dan satu aparat TNI tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata. Yakni dua orang guru ditembak pada 8 April, selanjutnya tukang ojek ditembak pada 14 April, penembakan seorang pelajar SMA pada 15 April dan 25 April penembakan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Papua. Aparat gabungan TNI-Polri tengah berupaya mengejar kelompok kriminal bersenjata. Dari Jayapura, Papua, Laksamahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!